Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derya Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Baik sahabat inovasi, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan menjadi sangat penting bagi suatu organisasi publik Masyarakat sebagai konsumen tidak lagi hanya sekedar membeli suatu produk jasa tetapi lebih mengharapkan suatu pelayanan yang terjamin dan berkualitas Salah satu gerakan langkah perubahan menuju pelayanan prima telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nah, apa saja pelayanan tersebut? Baik saat ini telah hadir bersama kita ASN inovatif dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bapak Firnas Lustian SHMH selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I Selamat datang Pak Luki ya saya panggil ya Apa kabarnya Bapak? Baik sehat Alhamdulillah luar biasa Pak ya Baik Ini Bapak inovasinya mengenai gerakan perubahan Pak ya menuju pelayanan prima Betul Baik Bisa dijelaskan Pak apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baik, terima kasih Mbak Ika Yang jelas selamat pagi untuk semuanya Terutama masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan Dan selamat sejahtera untuk semuanya Ada pun yang melatar belakangi kami untuk beri inovasi di Gerak langkah menuju pelayanan prima adalah bahwa Kantor kami adalah unit pelaksanaan teknis badan pengelolaan pendapatan daerah wilayah Palembang I Yang bertugas untuk memungut pajak Terutama ke pajak kendaraan bermotor Secara garis besar bahwa kantor kami adalah kantor untuk pelayanan publik Kepada masyarakat Nah dasar dari itu Saya jaris bawahi bahwa Saya melihat selama ini bahwa di masyarakat Terkadang masyarakat itu Enggan membayar pajak Iya Atau terkadang-kadang lupa membayar pajak Maka tugas kami dalam hal ini menginopasi Jajaran untuk melakukan perbaikan Iya Di semua lini Bukan hanya di satu sektor saja Tapi di semuanya Mulai kami perbaiki dari kebijakan pelayanannya Profesionalisme SDM-nya Standar informasi publiknya kami perbaiki Sarana-prasarana Peningkatan konsultasi publiknya juga Pelayanan publiknya kami tingkatkan Dan terakhir kami juga meningkatkan inovasi di sana Tujuan kami di sini adalah Bagaimana masyarakat bisa nyaman Untuk membayar pajak Kalau kita sudah nyaman untuk membayar pajak Di permuda atau apa Maka mudah-mudahan nanti ke depan Masyarakat subsel dan kota paling bang khususnya Akan rajin untuk membayar pajak Prosesnya bagaimana nih Pak? Kami proses yang pertama adalah Kita memperbaikan ke dalam dulu Karena saya punya pemikiran begini Percuma kita banyak-banyak inovasi Akan tetapi SDM-nya tidak mendukung juga percuma Inovasi adalah suatu usaha kita Untuk memperbaiki Baik itu cara Maupun ilmu pengetahuan Keterampil yang kita gunakan Untuk bisa berjalan ke depannya lebih baik lagi Mungkin medianya adalah elektronik Atau media cetak Atau terapan Yang saya perbaiki dulu adalah terapannya dulu Dalam hal ini SDM-nya saya perbaiki ke dalam Terus apa namanya itu Membuat kebijakan-kebijakan baru Aturan-aturan baru Ini kami ini Dan sarana-prasarana kami lengkapi Sarana-prasarana ini kami lengkapi Dari mulai Bojo baca Seperti standar pelayanan kan Ruang laktasi Apa namanya itu Tempat bermain anak Apa namanya itu Fast track untuk disabilitas Juga kami siapkan Dan juga Malah kami menyiapkan salah satu Karyawan kami Memang benar-benar orang disabilitas Jadi benar-benar Ada pelatihannya Pak ya Dan juga Untuk pegawai juga kami Sudah Ada kediklat Nah itu yang terkait dengan Bahasa Isarat Nah itu kami lakukan Dan semuanya ini Saya motivasi terus Dalam hal ini Bahwa Dari kita dulu Dari dalam Untuk kita lakukan perbaikan Nah setelah perbaikan kami lakukan Lebih kurang Satu tahun Nah itu Mulailah kita membenahi Sektor-sektor yang keluar Bagi yang lupa bayar pajak Kami sudah membuat Inovasi Kami adakan Door to door Ya Dengan pemberitaan pajak Dan segala macam Dan untuk di sistem sendiri Di sistem blokir ya Kalau dulu blokir itu Di ranahnya kita Nah disitu saya baru tahu juga Dan juga saya ketahui bahwa Pemblokiran itu di ranah kepolisian Iya Iya kan Nah disini kita buat Inovasi Lapor jual namanya Karena terkaitan dengan Pajak progresif Iya Yang di kitanya Nah jangan lupa kami selalu sosialisasi Kemarin kami juga Mengadakan wawancara Duga dengan Radio Dengan Paltivi Kemarin Sekaligus kami mengedukasi masyarakat Tentang sara-sara kelingkapan bayar pajak Iya Nah itu Betul sekali itu Luar biasa Pak Karena memang masyarakat kita ini Untuk disiplin membayar pajak itu Masih agak kurang Pak ya Betul Mungkin juga karena Lupa Jatuh tempunya pada tanggal berapa Seperti itu Pak Iya Tapi yang paling prinsip Di sini Mbak Rika Bahwa Biasanya kebanyakan keluhan itu Karena keterketer dengan dipersulit Iya Birokrasinya Pak Nah birokrasinya Iya betul sekali Nah semua birokrasi hal-hal yang Selama ini Harusnya mudah Dibuat susah Nah sekarang kita permudah lagi Itu mungkin dengan adanya Teknologi online itu Pak ya Nah salah satunya juga Kita sosialisasikan Menggunakan sistem online Sistem online Kita ada e-dempo Dan juga samonat Dan yang terbaru dari kepolisian Ada signal Samson online nasional Iya Nah juga kami Ingatkan juga Sarat-sarat kelengkapan Kadang-kadang mereka kan Begitu datang Itu tidak Bawa kelengkapan Iya Nah ini kami sosialisasikan Juga ke masyarakat Ya mungkin masyarakat Dan sahabat inovasi di rumah Ingin tahu Pak Apa sih syarat-syarat Agar tidak bolak-balik lagi Pak ya Ke samsat untuk bayar pajak Apa aja Pak itu Pak Kalau syarat-syarat Karena di sini Ini kami banyak produk Dalam saat ini Ini pembayaran pajak Satu tahunan Lima tahunan Dan apa nama itu Balik nama Rubentina Nah ini untuk Sarat-sarat Salah satunya Yang untuk tahunan Cukup membawa KTP Serta fotokopi SNK-nya Asli Dan juga fotokopi Untuk KK-nya Iya Pada saat menjalankan inovasi ini Apakah ada hambatannya Pak? Kalau hambatan Banyak Nah ini Mungkin juga Hambatan ini Karena Budayanya sudah memasuki Zona Nyaman Iya Iya kan Nah untuk menobrak Zona Nyaman ini Banyak sekali Kendala Karena kami juga terdiri Di situ ada Jasar Harja Ada kepolisian Ada Bang Sumsel Ada kita sendiri Dan berapa pendana Nah ini menyatukan Ini dulu Yang kendala-kendalanya Baru kita Kendala yang keluar Iya Dan malah kami kemarin Sudah Apa Bertemu dengan Ombudsman Audinsi dengan Ombudsman Dan kita minta juga Bantuan dari Ombudsman Untuk Mengawasi kami Iya Dalam proses Pelayanannya Iya Dan juga kami selalu Sosialisasi kemasyarakat Terutama Kelengkapan Surat-surat kendaraan Apa namanya Yang perlu dibawa Dan kami juga Melayani apabila Orang mau bertanya Bertanya Berapa pajak kendaraan saya Nomornya sekian Itu kami layani Baik berupa online Maupun berupa Kami buka Khusus Kontra pelayanan Konsultasi pelayanan Wah luar biasa sekali Pak ya Sudah sangat Memberikan kenyamanan ya Kepada masyarakat Yang untuk Membayar pajak Ataupun Membuat Perpanjangan Perpanjangan Surat-surat lainnya ya Pak ya Oke Baik Pak Luki Bagaimana sih Pengembangan ke depan Untuk inovasi ini Pak Untuk ke depan Saya terus-menerus Melakukan pengawasan Syukurlah Di dua tahun ini Keadaannya Sudah cukup baik Yang selama ini Pelayanannya lama Bisa dipersingkat Yang hitungan hari Bisa kami persingkat Dari hitungan menit Nah Hitungan bulan Bisa kami singkat Itu cuma hitungan minggu Luar biasa ya Sudah itu Kami selalu Ada pengaduan Akan kami respon cepat Nah Disini kami mulai Memasuki fase Yang elektroniknya Seperti Si PMP PMP ini adalah Sistem pemblokiran Dan mengelola ke arah sipan Yang kami sekarang ini Terapkan di dalam dulu Dan mulai kami Replikakan ke Unit yang lain Untuk dilaksanakan Dan kami terus-menerus Berinovasi Hal-hal lain Diluar dari elektronik Untuk Melayani Masyarakat Untuk pembayaran Pajak kendaraan bermotor Wah luar biasa ini Pak Inovasinya Benar-benar Bermanfaat ya Untuk masyarakat Dan benar-benar Membuat Budaya baru ya Di samsat khususnya Pak ya Agar tetap terus Memberikan pelayanan terbaik Untuk masyarakat Di Sumatera Selatan Oke baik Bapak Mungkin terakhir nih Pak Harapan yang Ingin Bapak sampaikan Kepada sahabat inovasi Di rumah Pak Yang jelas harapan saya Saya tidak henti-hentinya Meminta kepada Jajaran saya Untuk memberikan Pelayanan yang terbaik Untuk masyarakat Karena Pajak yang dibayar mereka Itu salah satu penunjang Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Luar biasa Baik Bapak Mungkin ada ucapan terima kasih Yang ini Bapak sampaikan Silahkan Pak Yang jelas Saya ucapkan pertama Kepada Gubernur Sumatera Selatan Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Yang telah memberikan Support dan dukungan Terus menerus kepada kami Dan juga kepada Badan pendapatan daerah Yang telah Mendukung Baik Moril maupun material Sarana praserana Dan juga Tidak lupa Saya berikan Ucapan terima kasih Kepada jajaran saya Kepada staff saya Karena Apa yang kita dapat ini Pelayanan prima ini Bukan merupakan Suatu akhir Akah tetapi Merupakan suatu awal Kita memasuki Tataran baru Yang lebih baik lagi Untuk melayani masyarakat Luar biasa sekali Pak Luki Terima kasih atas Kehadirannya di podcast kami Pak Luki Di One Day One Innovation Tetap terus menginspirasi Sahabat inovasi di rumah Pak ya Tetap terus berkarya Dan berinovasi Kami tunggu inovasi selanjutnya ya Pak Dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih Ibu Rika Baik sahabat inovasi Badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan Merupakan badan yang khususnya Mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah Dalam upaya pemerintah daerah Untuk menghimpun dana Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah Sehubungan dengan itu Untuk menunjang usaha-usaha pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan Perlu mengadakan upaya-upaya untuk mengembangkan Dan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah Yang dapat dilakukan secara intensif Guna mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan Sahabat inovasi untuk informasi lebih lanjut Dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation Kami tunggu like serta subscribe-nya Dan kita juga masih punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah peluang inovasi Setiap solusi harus sinergi Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya Demikian sahabat inovasi Salam inovasi Salam inovasi Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.